Diskusi soal anak milenial susah membeli rumah kembali mencuat. Ini tak lepas dari label yang disematkan untuk milenial, bahwa mereka punya gaya hidup boros dan susah menabung buat bayar DP rumah. Betul demikian? Asumsi soal gaya hidup dinilai bukan faktor tunggal yang bikin milenial susah beli rumah. Ada juga faktor kenaikan rata-rata gaji di Indonesia yang nggak sebanding dengan kenaikan harga properti setiap tahunnya. Seperti sendiri, itu memang pertumbuhan harganya itu lompatannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan upah karyawan pekerja. Misalnya dalam 10 tahun terakhir, kenaikan harga atau kenaikan upah karyawan, berapa sih? Mungkin tahunnya bisa naik 10, kayak OMR aja kan. Itu kenaikannya per tahun juga nggak tinggi-tinggi banget nih. Apalagi yang kemarin pas-pasepik cuma bisa 4-5% aja udah perjualannya luar biasa gitu kan. Bisa setahun naik 10% aja itu aja udah bagus banget. Sementara harga properti itu kenaikannya mungkin lebih tinggi dibandingkan itu. Apalagi misalnya yang di tempat-tempat yang nggak ada dari strategis, kenaikan harganya bisa tinggi banget. Harga rumah memang terus menanjak saban tahun. Dalam satu dekade terakhir, harga rumah tumbuh lebih cepat daripada pendapatan perkapita. Saat pendapatan perkapita minus 3,3% pada 2020, indeks harga properti redensial malah tumbuh 1,4%. Dan kenaikan indeks harga rumah tertinggi terjadi pada rumah kecil, tipe 21. Apa yang bikin harga rumah terus naik? Ketersediaan tanah yang semakin terbatas, jumlah penduduk yang terus bertambah, efek inflasi, hingga permainan para investor disinyalir jadi penyebabnya. Belakangan muncul tudingan kalau kenaikan ini ulah generasi boomer yang menjadikan rumah sebagai sarana investasi alih-alih sebagai kebutuhan primer. Akibatnya, mereka bisa saja memborong rumah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Apakah akibat diperjual belikan atau diinvestasi oleh generasi boomers? Menurutnya adalah benar-benar juga, gitu kan? Kari ya itu tadi, pertama kita nggak bisa lepas dari hal tersebut karena memang udah kepot. Maksudnya bahwa ya pertama, jika kita melihatnya ini adalah suatu investasi yang memotongkan, ya tentu pasti akan diserbu oleh orang banyak. Pastinya kayak gitu, gitu kan? Untuk mendapatkan untung sedikit tingginya. Cuma selama ini kan memang belum pernah kejadian pemerintah turun tangan mengatakan Jokto Perki, diserahkan ke pasar aja, gitu ya. Jadi memang kalau harganya lebih tinggi banget, ya waktunya nggak berikut-ikutan, waktunya ikut mensubsidi aja biar lebih terjangkau. Situasi ini makin pelik dengan munculnya kesenjangan kebutuhan dan ketersediaan rumah atau backlog di Indonesia. Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020 menunjukkan, angka kesenjangan ini naik dari 11,4 juta menjadi 12,75 juta. Ini belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang mencapai 800 ribu per tahun. Problem ini coba disiasati pemerintah dengan program rumah subsidi yang relatif murah. Tapi program ini tak begitu laris, dengan daya serap hanya 67% pada 2021. Kini, anak muda harus menabung setidaknya dua kali lipat dibanding mereka yang sudah beli rumah sejak 20 tahun lalu. Soalnya, studi menyebut hanya mereka yang dapat sokongan finansial dari orang tua yang tiga kali lebih mungkin membeli rumah pada usia 30 tahun, ketimbang mereka yang tak punya apa-apa.